Sekretaris Daerah Kepulauan Riau Adi Prihantara menutup kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 11 tahun 2024. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan peserta sebagai pemimpin di era digital. Kepulauan Riau Adi Prihantara menutup pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 11 tahun 2024 di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu 8 Mei 2024. Dalam sebutannya Adi Prihantara mengapresiasi penyelenggaraan PKP yang telah menggembleng peserta untuk mengubah sikap, menambah pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan sebagai pemimpin di era digital. Apalagi tantangan kepemimpinan di era digital ini akan semakin besar, karena pada masa ini menuntut kecepatan dan perbaikan pelayanan publik. Para peserta kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan visi Provinsi Kepri sebagai permata biru pada 2045 dan mendukung visi Indonesia Emas 2045. Apresiasi juga diberikan kepada peserta yang telah menyelesaikan dan lulus dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan ini. Dalam proses pendidikan. Disadari berikutnya kepada para peserta, keberhasilan di dalam pendidikan ini baru sekian persen untuk menyelesaikan sebuah karya dan pekerjaan ke depan. Tantangan lebih banyak. Perubahan terkait dengan pemimpin digital harus segera dipahami. Era digitalisasi adalah era di mana semua menuntut kecepatan pelayanan, perbaikan pelayanan. Sehingga di dalam penyelenggahan pemerintahan ini benar-benar memberikan arti yang terbaik, memberikan perubahan yang menuju cita-cita bersama, yang dalam jangka panjang 20 tahun ke depan mewujudkan Indonesia Emas. Dan untuk Provinsi Kepulauan Riau, kita coba rancang di dalam mewujudkan Indonesia Emas, Provinsi Kepulauan Riau menjadi permata biru tahun 2045 di wilayah Indonesia. Menyebut itu tidak mudah dan itu adalah era adik-adik semua, bukan era kami dan bukan eranya Widya Eswarang. Kita hanya memberikan landasan, kita hanya membentangkan tikar, membentangkan permadani untuk kalian bersama. Kemudian berikutnya, dari evaluasi kita semua, mari dengan 39 lagi yang lulus, syukuri itu bagi satu yang ditunda kelulusannya, penundaannya hanya tiga hari, kami mohon dengan penuh kesadaran dan penuh dedikasi, menyelesaikan tugas-tugasnya, memberikan perhatiannya pada pendidikannya, agar memberi citra terbaik. Pada kegiatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, Ani Lindawati melaporkan, terkait pelaksanaan pelatihan yang berlangsung pada 15 Januari hingga 8 Mei 2024, dengan metode blended learning. Dari 40 peserta, 39 orang dinyatakan lulus, dengan kualifikasi 2 orang sangat memuaskan, dan 37 orang memuaskan. Dari 3 orang peserta terbaik, juga akan mendapatkan penghargaan piagam dari Gubernur Kepulauan Riau. Kual kami cukup lama, sudah 3 bulan para peserta, mengikuti pelaksanaan di KELAT ini. Tempat penyelenggaraan, Bapak Ibu sekalian, kita melakukan secara blended learning, dilakukan online di tempat kedudungan peserta, dan di Balai Penjaminan Mutu, BPMP Provinsi Kepulauan Riau, secara klasikal. Peserta Bapak Ibu sekalian, sebanyak 40 orang, 23 orang pria, wah lebih banyak pria nih Alhamdulillah, biasanya lebih banyak perempuan. Ini Bapak Ibu sekalian, persentasinya, juga ada 17 orang, 4 ataupun 43 persen, yang mengikuti berjenis KELAMIN perempuan. Semua peserta, berasal dari 23 OPD Provinsi Kepulauan Riau, juga ini Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat, ada beberapa OPD, yang mengikuti banyak, cukup banyak, di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan total 40. Penyelenggaraan pelatihan ini didukung penuh Gubernur dan jajaran Pemprov Kebri, serta para Widya Iswara dan penguji. Kedepannya kegiatan pelatihan ini, diharapkan dapat digelar untuk ASN di Kabupaten Kota dan institusi lainnya. Dari Nugraha, melaporkan dari Tanjung Pinang.